Intro Beberapa minggu lalu setelah cukup lama mencari kerja Akhirnya aku diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen di daerah kabupaten Rasanya senang sekali dapat bekerja di sini, di bagian administrasi Begitu masuk, tempat kerjaku sangat terawat Meja-meja kerja yang tersusun rapi, rasanya aku akan nyaman bekerja di sini Aku ditempatkan di bagian pengelolaan gedung Meski gudang bahan baku, tapi di sini sangat rapi Bahkan saat pertama kali masuk pun tidak ada kesan seram Seperti kebanyakan tempat yang disebut manufaktur Tak terasa sudah dua bulan lamanya aku bekerja di sini Aku sangat betah dengan suasana kerja yang nyaman Hari itu adalah akhir bulan Biasanya para admin melakukan tutup buku Merekap semua pemasukan dan pengeluaran selama satu bulan Dan artinya aku harus lembur Cuaca hari itu sedang diguir hujan cukup lebat Suara kilat menyambar Dan hembusan angin sampai terdengar ke dalam ruangan kerjaku Padahal jam masih menunjukkan pukul lima sore Artinya satu jam lagi menuju jam pulang Aku merasa kedinginan Dan aku menuju toilet untuk buang air Toilet di gudang ini berada di paling ujung Yang kanan untuk laki-laki Dan yang kiri untuk perempuan Aku masuk ke dalam toilet Lantainya kering Tanpa Tidak pernah ada yang memakai toilet tersebut Setelah selesai dengan urusanku Aku kembali ke meja kerja kantorku Kamu tadi pake toilet yang di ujung ya? Kenapa? Biasanya juga aku kesana gak apa-apa tuh Jawabku Enggak Ya biasanya cewek-cewek gak pernah masuk kesitu sih Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan temanku ini Sampai Bel pulang berbunyi Sudah waktunya pulang Tapi aku belum bisa pulang Karena tutup buku belum selesai Lalu satu persatu temanku Pamit untuk pulang Lampu di gudang mulai dimatikan Dan hanya lampu di meja administrasi saja yang menyala Aku masih santai mengerjakan laporan Karena hujan kembali tiba-tiba mengguyur dengan derasnya Ditambah Ruangan yang sunyi Dengan hawa dingin yang kembali aku rasakan Sampai tiba-tiba Bunyi telpon di depanku Memecah kesunyian Segera aku mengangkat telpon itu Halo Tak ada suara disana Aku menaruh lagi telpon itu Dan Telepon itu kembali berbunyi Ketika aku angkat Tetap Tidak ada suaranya Baru saja ku tutup Telepon itu berbunyi lagi Hmm Error nih kayaknya Fikirku Aku kembali duduk Kumerhatikan layar komputarku Tak terasa Saking dinginnya udara saat itu Membuatku ingin buang air kecil Dan tanpa pikir panjang Aku segera lari ke dalam toilet Lampu gudang tengah gelap sekali Hanya cahaya dari lampu toilet yang terlihat Dengan tergesa-gesa Aku masuk karena sudah tidak tahan Setelah itu Aku mencuci tangan di wastafel Sayup-sayup terdengar Suara telpon terdengar lagi Menggema Sampai ke toilet Ih siapa sih Aku mematikan keran air Seketika Terasa angin dingin menghembus di belakangku Benar-benar terasa Dingin Melewati punggungku Kini Aku mulai merinding Sekilas aku menengok ke arah toilet kosong itu Ada tiga bilik disana Dan memang Dan memang Salah satu dari tiga bilik itu Pintunya tertutup Namun tidak rapat Samar-samar Seperti ada orang di dalamnya Aku meyakinkan diriku Disini sudah tidak ada orang Segera aku meninggalkan toilet Dan baru saja aku akan keluar dari pintu toilet Astaga Terdengar Suara kloset seperti baru saja di flash Dan Seketika aku terdiam Kaku berdiri Ketika dari sudut mataku Bisa kulihat Satu sosok kurus hitam Dengan rambut putih sebahu Berjalan kaku menuju wastafel Aku ingin menengok untuk memastikan siapa di belakangku Tapi Ada rasa takut disitu Sampai Dari belakangku Terasa seperti ada yang menghirap air ke arahku Spontan aku berbalik Dan Kulihat rasa wanita berbadan hitam seperti gosong Kulitnya seperti terbakar Dan matanya membelala ke arahku Wanita itu Berjalan kaku menuju ke arahku Aku segera berlari kembali menuju meja aku Segera mungkin aku membereskan tas dan semua perlengkapanku Untuk segera pulang Sampai Aku terdiam sejenak Telepon di ruanganku Lagi-lagi berbunyi Memberanikan diri Segera aku mengangkatnya Dan Halo Astaga Aku langsung melempat cell phone itu Dan segera bergegas pulang Di perjalanan pulang Aku mencoba untuk melupakan kejadian yang aku alami tadi Sesampainya di rumah Aku segera tidur Namun Entah mimpi atau bukan Aku merasa Masih ada di toilet tempat kerja Aku menengok ke arah WC yang kosong Dan Aku melihat sosok hitam sedang berdiam diri di sana Melihat ke arahku Dengan tatapan tajam Aku berlari keluar Dan makhluk itu tetap mengejarku Sampai Aku pun terbangun Kulihat Aku masih berbaring di tempat tidurku Ternyata Itu hanya mimpi Esoknya pun Aku mencoba menceritakan kejadian ini kepada temanku Lalu Temanku pun bercerita Dulu pernah ada kejadian Gudang belakang terbakar Dan ada salah satu karyawan wanita Terjebak di toilet saat kebakaran Sampai akhirnya Ia meninggal dunia Makanya Sampai sekarang Sudah jarang orang yang berani Untuk menggunakan toilet itu Semenjak kejadian itu Aku pun tidak pernah berani lagi untuk menggunakan toilet Yang ada di belakang Tempat kerjaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!